Usai dilakukannya pelantikan di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan agar Palang Merah Indonesia jangan lagi vakum atau tidak memiliki kegiatan di bumi serentak bak regam. Bertempat di Pendopo Serambi Rumah Dinas Bupati, Hasan Basri Agus atau HBA melakukan pelantikan kepengurusan struktur Palang Merah Indonesia masa bakti 2022-2027. Pelantikan tersebut diketuai oleh Muhammad Azan yang notabennya adalah Sekda Batanghari. Dalam sambutannya, Muhammad Fadil Arif sekaligus Dewan Pembina Palang Merah Indonesia Kabupaten Batanghari mengatakan jika untuk saat ini niatkan untuk membawa organisasi hidup. Dirinya juga menegaskan agar jangan sampai ada oknum yang memperlambat atau bahkan mematikan organisasi kemanusiaan tersebut sebab organisasi ini didirikan untuk kemanusiaan. Selain itu, kepada semua yang dilantik, Bupati Fadil juga mengucapkan selamat bekerja dan kembangkan organisasi kemanusiaan dengan baik dan benar. Katalistatornya untuk mempercepat perubahan itu ada di PMI Kabupaten Batanghari. Karena selama ini pakum, PMI di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan dibutuh hari ini tidak pakum lagi. Begitu banyak orang yang hobi masuk organisasi, tapi organisasi itu mati dibuat. Ini aduh nih, tipikal-tipikal macam itu. Asalnya masuk, mati. Macam jadi berlalu kan. Asalnya masuk, mati. Kita bagaimana niatkan masuk organisasi, organisasi itu hidup dengan kita. Kita memberi warna di situ. Dan yakinlah Bapak-Ibu semua, amal ibadah, pengorbanan kita, keluarnya, bagian dari materi yang kita terimu terhadap kemanusiaan akan diganti dengan Allah dengan cara yang tidak kita dukung. Dan itu sudah jelas. Janji Allah bahwa semua sedekah kita pasti dibalas Allah. Dan bagian dari sedekah yang paling baik seluruhnya melalui PMI ini. Selamat bekerja. Semoga niat awal sampai akhir tidak berubah dan teruslah bekerja keras karena kita diwajibkan untuk selalu berusaha, berhentiah, dan berdoa.